Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah Selamat ya semuanya Nah ini kasih berapa? 19 bu Ada yang tidak ada daripada hari ini? Tidak ada bu Ibu absen dulu ya Siapa yang hadir pada hari ini? Nah ibu absen ya Dina Lutvia Hadir bu Tiara Anissa Hadir bu Karina Fitri Permisi ke kamar mandi bu Bajan Nabila Hadir bu Fitri Hairani Hadir bu Mu'an Oman Fahri Hadir bu Sampuan Palhan Hadidi Hadir bu Nur Janna Hadir bu Nah baiklah Nah baiklah Nah baiklah Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Ada kalanya Kita berdoa dulu Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini Nah kepadalah ketua kolas Yang mana ketua kolas? Saya bu Bu bisa mimpi doanya nak? Bisa bu Baik Sebelum kita belajar ada baiknya Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Amin Doa selesai Alhamdulillah ya Nah ibu akan menyampaikan Masih kita pada hari ini Yaitu mengenai Barisan bilangan Ada yang tahu Apa itu barisan bilangan? Gak ada bu Nah jadi Barisan bilangan itu adalah Kelompok bilangan yang tersusun Dengan pola Atau aturan tertentu Nah jadi disini Barisan bilangan itu terbagi menjadi dua Yaitu Geometri dan aritmencipta Ya Apa itu barisan geometri? Eh gak usah dulu Tepat Apa itu barisan aritmencipta? Barisan aritmencipta adalah Barisan yang dimana bedanya Memiliki aritmen sama Ya Barisan aritmencipta adalah Barisan bilangan Yang mempunyai beda Atau selisih Yang tetap Antara Dua suku yang berurutan Nah Bentuk umumnya yaitu Bentuk umum dari barisan aritmencipta Adalah Barisan aritmencipta Aritmencipta Ini adalah Ini dia Sebagai mana Rubusnya yaitu Un Sama dengan A Ditambah Buka kurung N dikurang satu Dikali B Nah jadi bagaimana A itu adalah Suku pertama Dan B adalah B adalah B beda Nah Jadi langsung aja kita lihat Contohnya Seperti di halangan 178 ya Nah jadi kita langsung masuk ke contoh aja ya Anak Contohnya yaitu Jadi Satu Empat Tujuh Sepuluh Tiga belas Enam belas Sembilan belas Nah jadi Untuk menentukan suku Keennya yaitu Tentukan Kakaknya disini Tentukan suku ke 20 Yang ditanya Suku ke 20 Nah jadi Nah jadi yang disini Yang ditanya Yaitu Suku Suku ke Keennya yaitu Yang ditanya 20 Jadi untuk menentukan Pola bilangannya Kita tambahkan Tiga Tersamping Semuanya Kita buat dulu Pola bilangannya ya Jadi ini ditambah Tiga Nah jadi Untuk setiap suku Berikutnya itu Dengan Menambah Tiga Ke kanannya Ini B nya itu Sama dengan Tiga Jangan Mari kita masuk Nah jadi Suku ke 20 Yaitu Kita lihat Angkusnya A nya yang mana Yang 4 4 ditambah N nya 20 Ya 20 Dikurang 1 B nya Tiga Dikali tiga Jadi 4 ditambah 19 Dikali tiga Sama dengan 19 Dikali tiga 4 ditambah 19 Dikali tiga Berapa 57 Jadi hasilnya 57 Jadi hasilnya 57 Nah Ini dia Contoh dari Barisan Arif Batika Nah selanjutnya yaitu Barisan Geometri Ada yang tahu Disini Barisan Geometri Itu apa? Jumbo Nah jadi Barisan Geometri Itu adalah Barisan Bilangan Yang mempunyai Rasio Atau Perbandingan Tetap Antara dua Suku yang berurutan Nah jadi Bentuk umum Dari Geometri Adalah A Al 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 Pangkat tiga Suku N Dari Barisan Geometri Ini Nah Ini dia Angkusnya Un Sama dengan Al Ya Pangkat N Kurang satu Nah Pinter U Ini dia Berurutan Un Sama dengan Al Pangkat N Kurang satu Nah Coba kita lihat Langsung Kita coba Contohnya Nah ini dia Contohnya Contoh Dari Barisan Geometri Yaitu Tiga Enam Dua Belas Dua Empat Empat Lapan Nah Untuk Menentukan Suku 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 Barisan Geometri Ini Yang Ditanya Disini Tentukan Suku Kesepuluh Yang Ditanya Suku Kesepuluh Nah Angkatnya Itu Untuk Menentukan Suku Kesepuluh Dari Barisan Jadi Untuk Menentukan Angka Tiga Enam Dua Bers Dua Empat Ini Kita Buat dulu Pola Bilangannya Yaitu Tiga Enam Dua Belas Dua Empat Empat Lapan Nah Jadi Untuk Memperoleh Suku Berikut Ini Dengan Mengalihkan Suku Sebarunya Dengan Dua Nah Dari Tadi Lungkusnya Apa UN Sama Dengan AR Pangkat N Dikurang Satu Nah Masukkan UN N N N N Tuh Sama Dengan A Tiga Kali Dua Pangkat Pangkat N N 10 11 Nah Tiga Dikali Dua 249 3 Kali 512 Jadi Hasilnya Tiga Dikali 212 Hasilnya Berapa 3 Nah Jadi Hasilnya 3 Dikali 512 Yaitu 1536 Nah Ini Hasil Ambil Baris Sakiometri Nah Sampai Disini Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Ada Yang Kurang Paham Tidak Ada Gampang Nah Baiklah Jika Tidak Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Nah Lihat Bukunya Di Halaman 16 Nomor 13 14 Dengan 16 Tiga Soal Disitu Sudah Ada Contohnya Jadi Jadi Kerjakan Di rumah PRnya Di Kumpul Minggu Depan Kita Sudahi Dulu Pelajaran Kita Pada Hari Ini Kurang Lebihnya Ibu Mohon Maaf Gak Jadi Ibu Minta Dikerjakan Pera Di rumah Ya Sudah Berhubung Waktu Sudah Habis Waktu Sudah Habis Tidak Cukup Lagi Mampu Lanjutnya Minggu Depan Jangan Lupa Tugasnya Dikumpul Minggu Depan Ya Baiklah Akhir Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh